yo welcome back to mix gaming channel oke temen-temen kali ini ku akan ajarin kalian nih main don't stop together tapi kita nggak akan pakai keyboard jadi pakai stick waduh atau controller temen-temen oke ya terus untuk controller ini itu nggak pakai stick sih kalau aku sih saat ini sih pakai yang PS3 temen-temen yang PS3 sih stick yang PS3 yang aku pakai terus pertanyaannya bisa nggak don't stop itu pakai controller bisa cara yang pertama itu kalian lihat dulu sih gamenya itu termasuk dia itu support controller apa enggak jadi kalian cek dulu ini contoh game don't stop aku pakainya di steam temen-temen steam oke jadi kalian dulu cari di ini di tempat kalian beli ya ini misalkan aku udah punya tuh jadi nggak beli Hai itu kalian cek disininya temen-temen nah ini full control support jadi artinya ini bisa pakai controller gitu sih kalau bisa terus gimana bang caranya gampang kan nggak usah pasang aplikasi eksternal apapun dah kalau udah masuk steam kalau dia full control ya pasti bisa contoh caranya gampang ya dapet sini update nanti aja dulu nah kita masukin temen-temen big picture mode ini kalian klik nah ini seperti ini big picture modenya itu keluarnya seperti ini temen-temen terus fungsinya apa-apa kita aktifin temen-temen untuk settingan kontrol di steamnya gimana itu ada di sebelah sini temen-temen ini terus kita ke kontrol bahkan kontrol sini kontrol setting ini kalian cek di semua seperti ini persis terus temen-temen jika restart silahkan restart tuh kalau sudah kalian kembali aja sih ke game-nya tadi kita keluar dari sini deh seperti ini temen-temen itu langkah awalnya jadi kalian nyalakan dulu semua kontrolnya baru sekarang tinggal main game-nya karena kita akan main dst ya kita akan coba nya ke dst temen-temen oke kita langsung aja ke dst temen-temen ya ini ke restartnya terus kita klik play nah ini temen-temen kita play ini set dan kita tunggu sampai masuk in game-nya oke temen-temen ini tampilannya ketika kalian sudah masuk ke dst nya dan jangan kaget kalau seumpama tampilannya akan berbeda temen-temen tapi sebelumnya untuk tahu kalau kontrol ku sih nggak pakai abxy itu sih biasanya ps4 ini masih yang baru-baru ya kalau aku masih pakai yang 1 2 3 4 kontrol ku jadi nanti ada di pojok kanan atas ya kalian bisa cek kontrol ku pakai itu dan ada penjelasannya di bawah nanti kalau aku pakai satu itu apa dua apa tiga apa empat itu apa temen-temen tuh jadi ini kita tekan hanya dan temen-temen nah kita buka di sini dapet skin seperti itu sih tuh terus ini bisa ke arah ini nih nah ini itu bisa pakai apa bang pakai analog teman-teman jadi channel nya kan ada dua tuh yang satu yang paling kiri temen-temen teman-temen ini bisa kalian cek ke mod seperti ini kalian bisa cek modnya nah itu kan bisa geser kemana-mana tuh pakai yang analog kiri teman-teman ini server modnya tuh terus ini untuk dapat modnya teman-teman itu sih oke kalau B gimana bang kita tekan B aja temen-temen B nah gitu ada penjelasannya udah dibawa tentang aja tuh oke terus kita sekarang coba host game temen-temen oke host game seperti ini ini gamenya game lama sih ini dicoba aja jadi sebelumnya ini aku pernah kehilangan data di sini temen-temen jadi nggak apa-apa kita mulai dari awal temen-temen untuk testingnya aja jadi sekarang kita tekan untuk startnya kita tekan X misalkan delete nih delete bisa contoh ini aku delete ya nggak apa-apa delete aja ini delete kita tinggal tekan delete server atau bisa kalian open folder bisa itu ada penjelasin di bawah create new world nah kalau kalian misal kepingin create new world tinggal tekan X dia kan buatan kita buat baru sih gitu aja terus kalian tinggal pilih nih seperti biasa standart lah kalian pakai sosial kah kooperatif kah kompetitif kah atau matrix biasanya kalau untuk memulai kalian pakai hiaman pakai sosial aja temen-temen ini kan isi dah nah ini ngisinya nah ya sedikit pakai keyboard lah kan nggak bisa stick pakai temen-temen misal begini harus kita isi saja standart terus kita kelapain semua passwordnya kalau mau mongo terus kalau ganti tabnya ke forest sama kifkan pakai L sama T sih kan manfaatin yang pertama sama L1 sama R1 kalau R ya right kalau L ya R gitu aja jadi kan kalau ini kan R ini R ini R ini R ini R ini ini L ini L ini L ini L ini L jadi temen-temen ya L1 lah jangan yang kedua loh yang kedua nggak bermanfaat masih yang di ini terus disini bisa kalian ya ubah-ubah lah apapun terus kifnya juga sama mode-nya juga sama temen-temen kalian trollback nya nah itu sih mode oke sekalian temen-temen gue jelasin biasanya sih kalau pakai mode ya untuk pemula sih kalian manfaatin ini sih global pause boleh kalau kalian maper ya ini aku pakai global pause global position Xiaomi origin simple helper terus apa lagi extra equip ini boleh kalau kalian mau lagi pemula boleh pakai extra equip infinitender boleh oke langsung aja caranya kita ketemu temen-temen nah ini kita pilih tinggal kita pilih apa gitu tapi disini aku jelasin temen-temen cara mode-nya yang kupakai itu apa jadi mode-nya bisa kalian catat baik-baik sih temen-temen ya waktu nanti mungkin aku jelasin di deskripsi kok temen-temen tenang aja terus karena ini kita pakai tema controller jadi kita langsung main aja temen-temen kita pakai controller nah itu langsung kita start temen-temen nah ini kita start temen-temen sebentar tadi itu karena ada ya sedikit miss lah oke temen-temen ini setelah wait-nya selesai kita buat terus kita kesini sih ini bisa kalian pakai analog bisa mau pakai arah juga bisa bebas misalnya kalian coba kalau kalian mau pakai karakter mana gitu tinggal misal pilih tinggal kalian tekan A gitu aja temen-temen ya kalau tekan A ya tinggal pilih misal aku pakai nya karakternya kan coba-coba ya pakai ini aja temen-temen kita masuk game nya nah seperti ini kalau udah disini udah nggak bisa kita pakai anak panah kita harus pakai analog temen-temen nah kita pick nah picknya pakai A temen-temen ya kalau kalian mau nyerang itu biasanya X ini nyerang contoh ya udah ya temen-temen kita coba contoh kita hancurkan nah ya ini touchstone ini pokoknya kalau ini nah ini kan gaya X ini temen-temen ini kita serang tuh terus kalau mau ngambil ini kayak gini kita tinggal pilih A sih pik 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 tuh jadi temen-temen kalau B nggak ada apa-apa masih ya nanti ada kebenarnya nanti ada ini misal ku X-in tuh aku serangkan tuh temen-temen terus kalau kalian mau gerak ini ya tinggal anak-anak-anak yang panah kiri sih kelebihannya apa kalian bisa seperti kalian main ya itu tadi lah kalian bisa muter-muter kayak gini kalian bisa lho seperti ini itu sih kalau aku disuruh pilih antara analog sama keyboard aku lebih suka analog sih saat ini karena yang pertama tombolnya nggak banyak terus habis gitu cara geraknya lebih leluasa sih temen-temen jadi kayak tadi itu misal kalau kalian muter-muter gini kan kesusahan kalau di analog kan gampang tinggal kalian puter-puter aja analognya selesai itu sih salah satunya terus berikutnya yang kedua lebih enak kalian misal geser-geser itu sambil jalan bisa contoh aku lagi rotasi map rotasi ininya kalian bisa tuh L sama R di rotasi dia temen-temen ya gampang kan rotasinya nggak nggak ribet-ribet amat yang harus kalian gimana ya yang harus ini terus habis itu kan harus tekan tombol ini tombol ini gitu sih jadi tadi rotasinya pakai L sama R yang kedua temen-temen kalau L yang satu sama R satu itu gunanya untuk kalau R satu ya itu buat nganu crafting-an nah ini kalian arahin aja kalau yang sebelah mana ini crafting kalau R itu yang bawah ini temen-temen tuh ini bisa kalau kalian pecah tinggal X nah kalian pecah terus jadi 2 temen-temen nah seperti sih kalau kalian pecah tinggal kalian tekan A gitu aja selesai temen-temen terus cah udah main lain-lainnya sama seperti biasa kalian kumpulin bahan-bahan standart seperti grass itu pertama-tama butuh itu temen-temen baru berikutnya kalian bisa gerak yang lainnya ngontain apa-apa apa-apa se-kreatif mungkin kalian dan se- senyaman kalian lain-lainnya itu sih mau kalian mau awal dulu tapi kalau aku sih biasanya main ya sapling dulu sama tweak sih sama ini terus dari dulu aja tuh terus yang enggak terlalu tidak mengenakan atau tidak menyenangkan wah dipakai stick itu cara equip sama un-equip sih temen-temen itu paling susah jadi kalau kalian mau equip itu kalian butuh waktu dulu kalau kalian equip un-equip itu perlu waktu misalnya kalian harus mengganti contoh nih aku mau buat yang namanya kapak misal ku L1 dulu terus ku arahin kesini kapak ku batin X jebret kalau mau equip un-equip tinggalkan anak panahin lho kalau geser ini sampai ke tempat sini baru kalian baru kalian un-equip itu pakai anak panah analog jadi ada penjelasannya di atas ini temen-temen dibaca itu itu bisa jalan bacanya kalian ya inspect itu kita inspeksi contoh nah ini kalau equip itu kalau kita ke kanan itu equip terus nebang ya tinggal kalian tebang ya kalian degetin kesini udah tulisannya oh chop chop itu tebang ya tekan aja seperti itu sih temen-temen dan enaknya lagi kalau pakai stick itu lebih bisa ini sih temen-temen jadi keyboard kalian gak gampang rusak sih karena kan buat main game ya biasanya kalian tekan-tekan misal spasi terus gitu kan kasihan keyboard kalau stick kan ya lebih enak lebih murah lah kalian beli stick bener-bener jadi keyboard itu sih kalau aku nah ini sih kayak gini aja temen-temen gampang ya kalau makan bang gimana tinggalkan arahin aja ke tempat makan terus kalian iya tuh sudah temen-temen tuh lalu 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 untuk stick seperti itu kontrol jadi ini sudah bisa yang penting tadi langkah-langkahnya kalian ikuti aja jauh bisa kok temen-temen lalu kita dikitar sama nganu laba-laba itu kok laba-laba laba merah gitu aja sih temen-temen mungkin kalau kalian ingin explore bisa tapi untuk cara setupnya hanya seperti ini aja sih temen-temen nah ini kayak lagi kalau membuat itu bisa seperti ini kalian bisa membuat lalu kalian letakkan itu lalu kalian bisa inspeksi misal masak juga juga bisa temen-temen kalian tinggal arahin ke makanannya kalian letakkan alat ke kiri tuh dia masak temen-temen seperti itu sih gampang ya ini bisa kalian arahin lho bisa kalian teruskan lho kalau kan dawak biasanya lebih tepat sih kalau dawak rasaan gitu tinggal kalian ikat aja lho seperti itu sih temen-temen misalnya kalau juga untuk nanam juga bisa lho kita nanam ya kita nanam tinggal arahin sini nah itu kita tanam tinggal anak panah kanan terus tinggal kita pelan tuh selesai temen-temen bisa lagi kalau aku lagi butuhnya gak lho sekarang bang buat tes tapi bisa buatin aja tesnya letak buatin dulu tesnya eh sebentar temen-temen kita gak bisa buat tes dulu kalau gak punya namanya science machine nah jadinya ya kita harus pertama-tama ya buat science machine-nya dulu kalau mau buat science machine sih kalian butuhnya ini sebentar temen-temen ini nah ini science machine ya kalian butuhnya ini temen-temen ini tinggal cari batu aja sih ini batunya belum nemu kita tuh hanya seperti itu aja sih temen-temen analog hanya membedakan analog sama enggaknya tadi itu cara pemakaiannya sih kalau masih awal-awal ya agak susah tapi kalau terbiasa menurutku sih enak pakai controller temen-temen daripada analog itu itu ini temen-temen ya gamenya untuk awal-awal seperti ini aja sih tapi kalau untuk controller ya seperti tadi mungkin kalau kalian bisa masih bingung cara pakai controller-nya yang bisa kalian pakai maksudnya maksudnya yang bisa kalian install atau pakai di steam misal peng lagi steamnya kalau gak bisa itu go ini nanti insya Allah kami bantu itu sih tapi kalau pakai steam itu gampang temen-temen daripada kalian nge-crack gitu sih tuh kalau aku sih kak sombong ya tadi steam aku banyak ya karena keluarga lah biar developernya kasian gitu lah kalau kita crack-crack-crack tapi kalau emang kepaksa nge-crack ya nge-crack gitu aja sih tapi kalau aku saranin sih belilah ketika rumuh mungkin untuk video yang setup kontrolnya sampai sini aja dulu temen-temen jika kalian juga silahkan like komen ataupun subscribe channel ini temen terus sampai ketemu di next video kita teman-teman dan bye-bye temen-teman 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 temen-teman